Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, Zulfi Darzaidar berharap jaringan Cinema XX1 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat ikut dibuka. Pembukaan tentu harus memperhatikan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 dengan harapan pembukaan bioskop dapat berdampak positif pada sektor ekonomi seperti menyerap kembali tenaga kerja dan menghidupkan sektor-sektor pendukung. Mungkin segeralah dibuka karena menyangkut dengan karyawan yang sudah lama tidak bekerja. Kaitan rantai makanan juga ada di situ, yaitu jual kue, kemudian juga kaitan dengan PAD kita ya, kaitan dengan eksesualnya kan juga mampu memberikan kontribusi, PAD-nya bagus. Termasuklah parkir, itu kaitan parkir kan juga ada. Termasuk karyawan, karyawan yang begitu lama sudah tidak bekerja kan, saya tidak tahu. Mereka diusaha tetap atau semangat di rumah kan sementara ya, ini usaha yang telah membuka. Tetapi dengan keadaan seperti ini, saya pikir sudah saatnya untuk dibuka. Sebelumnya pengelola XX1 Megamall Ayani Pontianak menyatakan memang belum membuka operasional bioskop. Pembukaan masih menunggu hasil koordinasi dengan manajemen di tingkat pusat. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak